Mantan anggota DPRD Langkat berinisial IA digugat ke Pengadilan Negeri Medan. Dirinya dituding telah melakukan penipuan pembelian mobil dan penggelapan uang. Seorang warga Rosmala Sebayang terpaksa mengugat mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2014-2019 karena telah ditipu dalam pembelian mobil truk. Awalnya korban selaku penggugat bertemu dengan IA pada tahun 2017 di mana tergugat IA menawarkan satu unit mobil truk dengan uang muka 100 juta rupiah. Korban Rosmala menyetujui dan melakukan pembayaran. Namun setelah pembayaran, korban tidak pernah diberitahu mobil yang dimaksud. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan pelaku ke Polarestabus Medan dalam kasus penipuan dan penggelapan. Polarestabus Medan pun kemudian menetapkan IA sebagai tersangka karena proses hukum berjalan lamban, korban melalui kuasa hukumnya Ganda Tamudan selasa siang menggugat tersangka ke pengadilan Negeri Medan. Gugatan perdata ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersangka. Gugatan untuk hari ini kami masukkan mengenai TEMH terhadap atas nama IA ataupun Indra Lamsa. Yang sebelumnya masuk kegugatan ini, sebelumnya klien kita Ibu Rosmala Sebayang telah membuat laporan ke Polarestabus Medan tentang penipuan penggelapan sebesar 100 juta atas pemilihan satu unit mobil. Setelah dia serahkan uang itu kepada si IA, IA tidak pernah menunjukkan mobil itu ada ataupun keberadaannya. Sebelumnya antara pelaku dan korban telah dilakukan mediasi, namun tidak berhasil karena tersangka mengaku telah mengembalikan kerugian korban dengan melakukan transfer ke rekening korban sebesar 100 juta rupiah. Namun korban menyangkal karena uang tersebut tidak masuk ke rekening korban.